mesin pemotong rumput memang banyak mereknya semua dengan fungsi yang sama yaitu memotong rumput dan semak-semak dengan cepat dan lebih mudah karena tidak menyentuh langsung rumput atau semak-semak tersebut kalau kita memakai parang atau arit atau sejenis jelurib atau golok karena dengan mesin bertenaga yang cukup kuat ini kurang lebih 50 cc ini memang memiliki putaran mesin atau pisau yang cukup cepat dan panjang serta ringan saat menyentuh rumput atau semak-semak tersebut biasanya ada dua jenis mesin pemotong rumput biar ini dua tak dan empat tak untuk dua tak biasanya memakai bensin campur oli oli mesin kedua atau yang empat tak cukup dengan bensin murni tanpa campuran oli perbedaan yang kedua adalah dua tak saat dinyalakan memiliki suara yang lumayan kencang tergantung setelan gas yang digendaki pemakainya semakin besar setelan gas maka akan semakin kencang drew mesin itu yakni dengan putaran yang lebih cepat dan sensitif dengan tungkai gasnya sementara apabila mesin dengan patat memiliki punya mesin yang lebih halus bahkan ada juga yang nyaris tidak terdengar saat dipakai namun keduanya memiliki manfaat yang sama dan fungsi yang sama bahkan kini selain menggunakan pisau baiknya persegi empat atau persegi tiga banyak yang beralih dengan menggunakan tali parep yaitu yang ditempatkan di ujung dari tangkai atau tongkat yang menyentuh langsung dengan rumput memang dengan alat ini maka keamanan pemakaiannya lebih terjamin karena tidak akan menimbulkan percikan saat mata pisau mesin ini mengenai batu atau benda keras serta tidak melontarkan batu-batu kerikil ke arah pengguna mesin ini namun ada juga yang masih panatik dengan menggunakan pisau mesin pemotong rumput ini karena memang lebih awet penggunaannya kalau yang memakai tali karet maka tali karet itu mudah kutus dan harus memiliki stok yang banyak untuk menggantinya sementara kalau memakai pisau persegi tiga atau persegi empat penggunaannya lebih awet bahkan semakin digunakan maka ayah semakin tajam serta lebih seimbang antara berat mesin dan pisau yang terpasang di ujung di ujung rangkai dari mesin ini satu pisau yang ada dari pabrikannya biasanya mesin yang dibeli disertai pula dengan pisau untuk digunakan dan itu bisa bertahan hingga bertahun-tahun ya ini pisau ini bisa dibulak-balik penggunaannya sehingga dengan begitu maka efektifnya lebih terasa karena sebesar apapun batang semak atau rumput seperti rumput gajah mudah terpotong dengan pisau ini beda dengan penggunaan tali karet yang hanya mampu memotong rumput-rumput kecil namun tidak mampu memotong rumput dengan dasar pangkal pangkai yang besar tidak bisa memotong semak-semak dengan kayu yang keras sementara apabila menggunakan pisau semua itu tidak menjadi masalah banyak orang yang dengan halaman luas memiliki mesin ini karena apabila tidak dibersihkan secara rutin atau dengan ketinggian rumput yang semestinya dikhawatirkan ular akan bersarang di semak-semak atau di rumput yang tinggi selain ular mungkin juga biawak ulat yang menimbulkan gatal bila tersentuh atau hewan lain yang bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitar halaman tersebut atau pekarangan tersebut dan dan biasanya mesin ini sangat irit dengan ban dengan ban bakar 1 liter bisa digunakan untuk luas lahan 500 meter persegi atau lebih apalagi apalagi apabila kita menggunakan mesin yang memang sudah terkenal mereknya dan pisau yang digunakan yang biasanya sudah termasuk saat pembelian mesin tersebut karena dengan dengan penggunaan pisau maka tidak ada yang dapat menghalangi utara mesin tersebut apalagi kalau memang pisau itu cukup tajam demikianlah pembahasan tentang mesin pemotong rumput ini disarankan agar saat penggunaannya jauh dari hewan peliharaan anak-anak dan gunakanlah sepatu bot yang memadai yang standar Indonesia standar nasional Indonesia gunakanlah juga sarung tangan topi dan kacamata untuk menghindari barang-barang atau rumput-rumput keras yang terlontar akibat putaran mesin dan pisau yang ada di ujung tongkat atau tongkai mesin pemotong rumput tersebut keselamatan harus diutamakan semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati